bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perangkatan saya usniah sirudin dari kelas C pro di PAI UMJ tahun 2020 pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pengertian makhluk B mohon maaf karena saya memang senang error semua hp dan laptopnya saya melakukan apa adanya mudah-mudahan bisa diterima dengan baik apa yang saya sampaikan yang pertama yaitu pengertian makhluk B makhluk B itu dalam bahasa Indonesia itu artinya objek atau sasaran jadi apa itu makhluk itu artinya objek atau sasaran adapun ilmu nahu makhluk B itu memiliki definisi seperti berikut makhluk B adalah isim mancub yang dibaca nasob yang menunjukkan kepada orang yang ditipakan suatu pekerjaan dari pelaku kepadanya bentuk dari pekerjaan tidak berubah yang mana hal ini karena adanya makhluk yang kedua adalah akal tun hub besar hub besar hub besar ya saya memakan roti akal tun saya memakan hub zan hub zun itu roti ya jadi apa objeknya hub zun rotinya ya kata-kata ya objeknya itu ya kata yang dikenai pekerjaan itu objek berlanjut yang ketiga terakhir contohnya adalah korok tuh kitaban aku sudah membaca buku ya yang menjadi objek makhluk B adalah kitaban lalu bagaimana pembagiannya nah jadian dari bentuk katanya makhluk B itu dibagi menjadi isim mu'rob mu'rob ya dan isim mabni dan masdar mu'awal nah apa itu isim mu'rob isim makhluk B itu berupa isim mu'rob apabila isim yang menjadi makhluk berubah irobnya ketika dimasuki amil yang berbeda contohnya makhluk B berubah isim mu'rob adalah ya kora muhammadul quranan nah disitu bisa dilihat terus ada lagi kata kur kata quranan yang tadi itu kata apa ya kora muhammadul quranan kata quranan dan kalban bisa berubah irobnya sesuai dengan ketidukannya amil itu isim mu'rob namanya ya kemudian yang kedua adalah isim mabni mafulbih ini juga bisa berubah isim mabni sama halnya dengan isim domir isim mawuful dan isim isyaroh apabila mafulbih terdiri dari isim domir ini terbagi menjadi dua bagian yaitu domir mutasil atau kata yang bersambung dan domir munfasil atau yang terpisah nah mafulbih domir mutasil ada dua belas yaitu apa aja dorobani dorobbana dorobaka dorobaki dorobakuma dorobakum itu domir-domir yang seperti itu dan bagaimana dengan domir yang terpisah atau munfasil itu juga dari dua belas iya ya iya na iya ka iya ke iya kuma iya kum iya kunna iya hu iya ha iya hima iya huma iya hunna itu adalah domir-domir yang munfasil kemudian berlanjut yaitu masjarmu awal mafulbih juga bisa berubah masjarmu awal dari-dari alif nun dan fiil anna dengan isim serta khobarnya amarallahu alaika antashada anna muhammadan rasulullah masjarmu awal anna dan tashadu dan anna disini merupakan mafulbih dan fiilnya amar adapun kata anna dengan isim serta khobarnya adalah maful dari fiil atau tashadu kemudian daripada itu kita akan membahas yaitu tanda-tanda iqrob seperti yang sudah dijelaskan tadi saya yang mana mafulbih itu merupakan isim mansub itu artinya iqrob maful yakni adalah nasob ada pun tanda nasob pada maful yakni fathah alif kasroh dan ya tanda iqrob yang tersebutkan tadi hanya berlaku dalam isim mu'rob fathah disini merupakan yang pertama adalah fathah nah fathah disini merupakan nasob pada maful jika berbentuk isim mufrat atau jamaah taksir yang kedua adalah alif alif disini merupakan tanda nasob pada maful jika mafulnya berupa isim lima yang ketiga adalah kasroh nah kasroh disini merupakan tanda nasob pada maful jika berupa jamaah mu'annas salim yang terakhir adalah yak yang merupakan tanda nasob pada maful jika berupa isim tasniyah atau jama' mutakar salim nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai maful bih mungkin terlalu singkat mudah-mudahan bisa dimengerti kurang lebihnya saya mohon maaf bila hitafiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati